Intro Jadi kita hari ini habis rapat tadi Sekarang kita jadi perjalanan ke office Sekalian buat kalian yang mau tau isi mobilnya Sarah apa Kita liat bareng-bareng Kita bakalan car tour Apa aja yang ada di mobil aku Yang terkadang berantakan banget Gak terkadang sih Hampir saatnya selalu berantakan So let's go Abis kita mulai Hai guys, kita hari ini mau car tour mobilnya Kak Sarah Dan isinya apa aja yang ada di dalam Mobil aku kita hampir seharian di dalam mobil Kita langsung masuk dan bongkar aja Kita mau dari belakang atau dari depan dulu nih? Dari belakang aja dulu kayaknya ya? Dari belakang, boleh Si mobilnya Kak Sarah ini yang dibagasi belakangnya Ini ada bag Ya tau lah ya Buat menyimpen uang-uang receh biasanya Terus habis itu ada Trash bag Ada pocket Ada buku-buku kita Yang bisa dibuat kita buat rapat Skidul Terus itu Terus ada Ini sih palingan Kalau disini kayak ada sepatu Biasanya kalau misalnya Dadakan mau Olahraga Atau mau keluar jalan kemana Biar santai gitu Bisa langsung ngambil gini Karena kalau misalnya kerja Biasanya pakai kayak heels gitu Atau gimana Kalau meeting ketemu orang Terus aku ganti Kalau misalnya mau ketemu sama temen Langsung kayak pakai flat shoes Aku udah siapin gantinya disini Yang di sebelah sini ada Blazernya Kak Sarah Jadi ya Ini selalu sedih ada di mobil Kalau ketika ada meeting-meeting Dadakan gitu Daripada kita buru-buru Ya kita Udah disiapin di mobil Jadi suatu waktu Bisa langsung dipakai sama Kak Sarah Terus ini tuh ada bag di belakang Gede banget Jadi kita langsung bongkar aja Isi bag ini Kenapa ditaruh bag Alasannya tuh gara-gara Kalau misalnya nggak tuh Kececeran dimana-mana barangnya Ini sebenarnya ada celana Kalau emergency ganti Kalau misalnya kan cewek yang dapet Dan gimana-gimana Aku udah nyiapin celana Terus ini rata-rata Isi barang endorsean gitu sih Biasanya Kalian bisa liat aja Ini langsung gini Barang-barang endorsean Isinya Kayak ada masker Ada Ada apa Minyak rambut Ada masker wajah Ada sabun Dan lain-lain Terus Disini ada juga Pita-pita Biasanya kalau misalnya temen ulang tahun Kita kayak nggak ribet lagi nyari Langsung pake ini Beli kado langsung bungkus-bungkus sendiri Pitain sendiri Terus ada kotak makeup Kenapa alasannya aku masukin disini semua Jadi biar nggak kececer Biar rapi aja Aku paling bawa cuman Kayak bawa eyeshadow Gitu buat di mobil Terus Lipstick Nggak banyak sih sebenernya Sama softlens Air softlens Jadi dalamnya tuh ada air Aku ada spare 2 juga Sama vitamin rambut Karena kadang-kadang Suka Kayak misalnya masih lagi capek banget Aku kadang Bawa ini tau Selalu bawa Nih Jadi kayak aku bawa hair spa gitu Jadi kayak aku bawa hair spa gitu Karena konser ke salon Kadang macem-macem Krim batik kasi tuh bawa sendiri Jadi kayak selalu sama Terus Apalagi ya Sudah sini nggak ada Finish yang sini Terus Ya jadi selanjutnya di bagian belakang ini masih ada bantal Ya Disiapin juga kalau kasar habis meeting capek gitu di mobil bisa langsung dipake Tapi bantal ini seru jadi kita bisa buka bantal ini terus jadi selimut Jadi biar kayak Two in one Nah Nah Kita ke tengah deh kayaknya sekarang Boleh Sampai di tengah Ini tuh Nggak ada apa-apa sih di tengah sebenernya Kayak cuman Kita selalu nyediain minuman gitu Karena aku suka Nggak bisa kalau nggak ada air putih Aku taruh di pojok-pojok Selalu ada dua Kalau yang di sini Ini kayak Kalau misalnya pagi-pagi Karena kita kan suka Bener-bener kayak dari pagi banget Jadi minum kopi Kita mampir dulu ke MACD buat take away Kayak gitu Ini ada perintilan-perintilan di belakangnya Nggak rapi sebenernya Cuman kayak Aku selalu bawa tisu basah Terus ini tuh aku abis beli gitu Nggak tahu nggak penting juga Ini buat kayak Apa Ngebikin kayak Busa gitu Di susu Terus ini ada jedai-jedai Ada sisir Terus sama ada headband-bandnya Kalau panas banget Ini fungsinya tuh buat Bersihin muka Aku selalu bawa ini kayak apa Facial cleansing wipes gitu Karena kan keseharian di mobil Jadi langsung dibersihin aja pake ini Karena kadang-kadang capek pake makeup Terus pake bando Biar gampang Ngebersihinnya Jedai gitu-gitu doang Ini ada remote Ini fungsinya buat Ngeganti-ganti Apa Musik Kalau misalnya mau diganti Terus abis itu ada Bedak Ini aku tuh suka bawa Aku nggak tahu kenapa ya Aku suka bawa bedak baby aja Ada sanitary bag Jadi ini fungsinya Kalau misalnya lagi mual Atau gimana Terus Aku juga bawa masker Jadi aku tutup kayak gini Biar dia nggak kotor dalamnya Kalau misalnya turun ke jalan Atau Lagi misalnya mau naik gojek Kayak gitu-gitu In case aku bawa ini Terus as always Parfum Biar nggak bau Nah terus apa lagi ya Ini ada apa ya Oh kos kaki Ada kos kaki Terus ada apa lagi Ada duit lagi Ini ada apa ya Oh ini kayak Ini kabel gitu Ini juga masih tetep aqua Nggak rapih-rapih banget Karena emang kita naruhnya juga agak sembarangan Udah rindut capek gitu Sekarang kita pindah ke depan Sekarang kita langsung masuk ke Belak bagian depan Ada apa aja isinya Kupain Taraaa Jadi di sini Dilan si depan Ada obat emangnya Kak Sarah Jadi Ya kita selalu sediain Biar Kak Sarah Kan nggak sering telat makan Jadi ya Seenggaknya kita nyiapin ini Buat Kak Sarah tetap sehat terus Terus ada Macamata Biasa ya Disini tuh ada pulpen Ada jedai Biar tetep badai Rambutnya Kak Sarah Terus ada Ya sedikit-sedikit bekas Sama ada charger-an 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 juga 2 meter Jadi kayak Ini tuh aku Jadi yang charger-an disini tuh panjang banget Kenapa panjang Jadi dia bisa langsung sampe belakang gitu Karena ini 2 meter Enak gitu Terus Di pocket yang sebelah sini Ada obat emang juga Jadi kalau obat emang ini Di setiap pocket ada ya Karena ya gitu Terus itu ada snack-snack Kalau lagi masing-masing kan di jalan Selalu ada Terus ya permen karet Gitu Di situ ya Bagian sini ya Bagian supir ya Udah gitu Seadanya Big seat belt Bawaan mobil Di pocketing di bagian atas Di sini ya Ada kacamatanya Kak Sarah juga Ini Terus habis itu di sebelah sini Ada etol Yang selalu dibawa kemana-mana Juga ada Kartu buat apartemen Gitu Terus ya udah di sebelah sini juga Gak ada ya Cuman Simple Finally Kelar juga care tour kita hari ini Jadi kalian udah beritahu Apa aja isi yang ada dalam mobil aku Biasanya lebih kotor daripada ini Cuman tadi ini kayak udah Aku agak bersih-bersihin dikit Dan udah Dirapih-rapihin lagi Biar gak kotor-kotor banget So see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax